Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka Turnamen Persatuan Sepak Bola Kampung Manggis ke-8 yang bertempat di lapangan sepak bola PSKM. Senin 29 Agustus 2022 sore, Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka Turnamen Sepak Bola PSKM atau Persatuan Sepak Bola Kampung Manggis di lapangan sepak bola PSKM Jembatan Makalam Kota Jambi. Pembukaan Turnamen Sepak Bola yang terdiri dari 40 klub tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi, Camat Pasar, Ketua Koni beserta jajaran lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana memberikan apresiasi tinggi pada masyarakat Kampung Manggis karena telah merubah kawasan yang kurang bermanfaat atau yang dahulunya hanya semak belukar menjadi sebuah lapangan hijau yang dapat dimanfaatkan untuk menyeluruhkan bakat anak-anak setempat. Maulana juga menambahkan kawasan yang telah disulap menjadi lapangan ini, gelat bisa didorong agar menjadi pusat kuliner dan wisata untuk masyarakat Jambi. Selain itu, Maulana juga mengucapkan selamat atas pembukaan turnamen tersebut. Dirinya berharap agar PSSI dan Koni bisa melihat bibit unggul dari anggota PSKM yang bisa didorong untuk ikut pada event yang lebih tinggi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga berpesan agar semua partisipan bisa memeriahkan kegiatan ini dengan rukun dan damai dan tidak mencoreng dengan hal-hal yang negatif. Kami sangat mengapresiasi ini yang pertama dari kawasan yang semula kurang bermanfaat, hanya semak-semak belukar disulap oleh tokoh-tokoh yang ada di Kampung Mangi sini, para pemuda dan tokoh-tokoh, Kota Tengganai semua disulap bersama dengan dukungan dari PU dan dari balai dibuat kanal sehingga di tengahnya bisa menjadi lapangan hijau, yang sekarang dimanfaatkan sebagai lapangan sepak bola. Dan ini menjadi pemandangan yang indah dari tempatan makalam. Ini menjadi pusat juga, pusat latihan olahraga dan kedepannya bisa didorong menjadi pusat kuliner dan pusat destinasi wisata juga untuk masyarakat Jambi.